Palat apaan ya, pasanginnya aja, motor bisa jadi kremnya kayak ABS. Emang bener? Kita langsung tanya aja ya, sama yang punya produknya. Pengen tau selengkapnya? Simak video berikut ini. Oke, teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi dengan saya Farhan. Kali ini saya sedang berada di bengkel Ultraspeed di kawasan Darmogod, Jakarta Barat. Oke, langsung aja ya, nggak cuma teman-teman nih, saya juga penasaran, apa sih fungsi cara kerja alat ini? Langsung kita tanyain aja ya, langsung sama Bang Teguh. Eh Bang Teguh? Halo, apa kabar? Farhan. Baik, sehat, sehat. Mantap. Bang Teguh nih, langsung aja ya. Saya penasaran nih Bang, alat ini tulisannya ABS nih, bisa buat motor gitu ya. Sebenarnya itu cara kerjanya itu seperti apa nih? ABS atau ya kalau di motor-motor mahal ya, anti-breaking long system ya, jadi untuk mengurangi, dialah primer dadak yang slip, langsung kunci gitu ya. Jadi, kalau pakai-pakai ini, namanya ini Protek ABS. Ya, Protek ABS dari Taiwan, ya kita buat dari sana. Bahannya juga berkualitas tinggi pastinya, kayak dengan mesin CNC, jadi bentuknya lebih menarik seperti ini. Nah, keunggulan dari Protek ABS ini, dia bekerjanya sih hampir mirip kayak ABS-3-nya, cuman enggak, enggak semirip banget, enggak. Jadi hanya untuk mereguse atau mengurangi, saat kita menekan tuas rem yang meredap gitu ya. Iya, motor biasa, saat kita tanpa ini, ya, itu langsung kunci kan, kalau cakram ya, itu langsung kunci kan. Nah, kalau ini enggak langsung kunci, tapi dia mengurangi daya cengkraman kampas ke cakram itu enggak terlalu kenceng gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang hasilnya gitu ya, serupa dengan motor yang sudah ada ABS-nya gitu. Nah, kalau abis kan dia saat menggigit itu kan dia begini, model pistonnya kan jepit lepas-jepit lepas gitu kan, model gitu lepas-jepit lepas. Nah, kalau ini, dia hanya menekan tetap ngerem-ngerem, tapi enggak sepenuhnya untuk meng-lock gitu. Oke, enggak terlalu dalam gitu ya gigitnya. Jadi tetap masih menggigit, tapi ban itu enggak ngelock. Enggak sampai kunci. Nah, untuk proses pemasangan itu di sebelah mana sih? Teman-teman pasti penasaran dong, ini pasangnya di mana ya kita? Nah, ini pasangnya ke lever, jadi dari nozzle ini dimasukin ke sini, dan dari selang remnya langsung aja masuk ke sini. Oke. Jadi itu gampang banget loh, tinggal buka, buka selang rem yang aslinya, buka, pasang ini, pasang ke sini, masuk lagi, di atasnya buka dulu ya. Di atas penutup, masernya buka dulu, jadi butuh sedikit tambahan oli remnya, atau minyak remnya, jadi tambahin lagi, jadi sambil dicari. Anginnya gitu ya? Gitu, di atas penutup, jadi biar saat makan, apa namanya, oli nyanyakan, itu enggak masuk angin. Enggak masuk angin. Ntar kalau masuk angin dikropin. Nah, tips, di saat musim hujan ya pasti banyak yang suka masuk angin. Buat motor juga bisa. Oke. Oke, jadi caranya kurang lebih sama seperti kuras minyak rem gitu ya, cuma dipasang ini di bagian kaliper rem. Kalipernya, betul. Nah, nih bang Tunggu mau nanya juga, kalau misalkan motor yang udah ganti master rem, atau ganti selang rem, atau kaliper gitu, kira-kira kalau dipasang ini, manfaatnya bisa didapat gitu enggak? Masih, masih bisa. Masih bisa didapat, kecuali kalau motor ABS pakai ginian. Ngapain gue beli motor ABS ya kan? Nah kan, kayak udah ada ABS nya ngapain ditambah lagi gitu ya. Jadi ini khusus untuk motor non ABS. Oke, jadi kayak misalkan di motor itu ada yang kombi brake gitu. Ya, kombi brake masih bisa. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Yang penting asal motornya bukan ABS. Yang penting bukan ABS. Dan remnya cakram ya? Ya, oke. Itu kalau trombol, nanti gak bisa ya. Masa kemana, gak ada minyaknya? Yoi. Oke. Jadi kurang lebih caranya seperti itu aja ya? Nah, pertanyaan terpenting nih, pastinya ini alat bisa bikin motor biasa jadi kayak ABS. Sedangkan kalau motor ABS sama motor biasa, harganya kan bedanya lumayan tuh. Jauh. Jutaan gitu ya? Oh iya pasti. Nah, kalau misalkan modulnya dari protek ABS ini berapa tuh harganya? Kalau ini sih mahal banget nih sebenernya sih. Waduh, berapa tuh? 75 ribu. Nah. 75 ribu. 75 ribu ya ternyata ya. Bukan 75 juta. Bukan, 75 ribu aja. Oke. Dan ini memang satu model ya? Satu model, ini cuma satu ini aja. Oke. Nah, sebelum kita tutup, sebenernya ada yang lagi nih penasaran. Kayak ini nih di ujung apa ya? Ini buat pembuangan. Oh, oke buat gitu. Ini sih sebenernya ini gak usah di potok-potek, gak usah. Gak usah ya? Gak usah ya? Oke. Jadi kita pasang, udah masukkan. Lalu masukkan dari selang, selang masuk ke tabung. Potek ABS ini udah, tinggal kita pompa-pompa aja. Langsung. Udah dapet, udah enak. Rajal gitu ya? Rajal pelan-pelan, jangan ngebut. Pelan-pelan dulu ya kan? Pelan-pelan udah enak, udah dapet, baru deh. Baru. Pakai lagi kayak biasa ya? Iya. Oke deh bang teguh. Jadi itu aja ya tentang, namanya ini alat protect ABS. Namanya protect ABS. Oke. Nah. Jadi buat teman-teman juga yang pengen tau lebih lanjut, bisa langsung tanya ke... ULTRASPEED. ULTRASPEED TRACING. Instagramnya, channelnya? ULTRASPEED TRACING. ULTRASPEED TRACING. Kalau Facebook yang beda, ULTRASPEED TRACING. Oke. Nah, kalau misalkan juga teman-teman pengen tau lebih lanjut dari kita, bisa juga follow Instagram di... atgotismotor. Di situ juga kita akan sharing-sharing juga seputar perawatan dan tips dan trik lah seputar perawatan sepeda motor gitu ya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like. Subscribe juga apabila belum. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng buat update video kita yang terbaru. Komen juga kalau misalkan ada yang penasaran dan udah pernah nyoba gitu. Bisa juga di-sharing kira-kira kayak gimana tuh efeknya setelah pasang si protek ABS. Jadi demikian video kita kali ini. Makasih banyak buat Montegul. Sama-sama. Baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.